Masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden siap berhadapan di Mahkamah Konstitusi terkait gugatan hasil Pilpres 2024 Baik Ubu Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar, kemudian Abu Kibran, ataupun Ganjar Mahfud Sudah menyiapkan tim pengacara terbaik mereka untuk menghadapi sengketa perselisihan hasil pemilihan umum Meski KPU belum menetapkan hasil Pilpres 2024 Wakil Ketua Dewan Pengarah Tim Kampung Nasional Prabowo-Gibran, Yusril Iza Mahendra, menyebutkan bahwa ada sekitar 35 pengacara yang disiapkan untuk menghadapi sengketa di MK Para pengacara tersebut diusulkan oleh Partai Politik Koalisi Pengusung Prabowo-Gibran Yusril bakal mengomandoi tim pengacara tersebut karena latar belakangnya sebagai pakar hukum tata negara Selain itu ada dua pengacara kondang yang digait menjadi wakil ketua, yakni Oto Hasibuan dan Oce Kaligis Tak tinggal diam, paslon nomor urutiga Ganjar Pranowo dan Mahfud AMD menyatakan pihaknya sudah menyiapkan sejumlah pengacara yang akan bertarung di MK Mahfud mengklaim bahwa ada banyak pengacara yang menawarkan diri untuk bergabung dalam tim hukum yang akan bertarung di MK Bantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan ini pun mempersilahkan ahli hukum untuk mencari tim pengacarannya gelap Ketua tim pemila demokrasi dan keadilan Ganjar Mahfud yaitu Taudung Mulya Lubis mengatakan sudah ada 100 pengacara yang tergabung dalam tim kuasa hukum Ganjar Mahfud Namun dia tidak mengungkap siapa saja 100 pengacara ini Dia hanya mengatakan mereka berasal dari kalangan profesional Tak mau kalah dari dua paslon lainnya, tim hukum nasional pasangan nomor urut satu Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar juga mengklaim telah menyiapkan seribu pengacara untuk menghadapi sengketa Pilpres 2024 Jurubicara Timnas Amin Iwan Tarigan menyebut bahwa timnya sudah siap mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi Karena telah mengantongi data dan bukti kecurangan yang terjadi selama penyelenggaraan Pilpres 2024 Mulai dari proses lelang sistem informasi KPU sampai menjadi sistem informasi yang digunakan saat ini atau si rekap Sementara itu, Menko Pohukam Hadi Cahyanto memastikan pihaknya mengawal seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara yang saat ini masih berjalan oleh KPU RI Dia juga mengatakan pemerintah akan mengawal tahapan-tahapan pilu selanjutnya diantaranya sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi Dia juga mengajak seluruh pihak untuk turut mengamankan proses demokrasi yang sedang berjalan dan juga ikut menjaga stabilitas politik hukum serta keamanan agar tetap kondusif sehingga terwujud harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Itu mekanisme ya Apabila nanti KPU mengumumkan masih ada konflik Sengketa menurut melalui kawasan Dan terakhir itu, saya bilang akan akan disampaikan ke MK Dan kita akan mengamankan proses demokrasi yang sedang berjalan Dan tentunya kita semua akan disampaikan Sengketa menurut melalui kawasan Sengketa menurut melalui kawasan Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia